Bagaimana cara membuat media tanam untuk cabai rawit? Pembuatan media tanam sebaiknya dilakukan pada saat tanaman cabai rawit yang kita semai baru mengeluarkan 2 lay daun, contohnya seperti ini. Lalu apa saja komposisi campuran media tanam yang saya pakai? Oke langsung saja ke videonya. Untuk campuran media tanam yang saya gunakan adalah pupuk kandang, tanah, dan abu bakaran kayu. Bila tidak ada pupuk kandang diganti saja dengan kompos. Untuk abu bisa diganti dengan kapur dolomit. Bila ada arang kayu atau arang sekam sebaiknya ditambahkan saja, agar hasilnya lebih bagus. Dan untuk perbandingan media tanamnya, ialah sebagai berikut. Misalnya tanah 10 ember, pupuk kandang 10 ember, abu kayu 1 ember, dan arang 1 ember. Untuk arang bisa lebih, misal 2 ember atau 3 ember. Lalu semua bahan diaduk sampai merata. Setelah bahan diaduk sampai merata. Lalu media dimasukkan pada polybag. Isilah polybag kira-kira sisakan 1 per 4 polybagnya. Setelah itu, masukkan pupuk NPK. Kira-kira 2 sendok makan atau 1,5 sendok makan. Taburkanlah pupuk NPK 16-16 pada media tanam. Setelah itu diaduk-aduk. Seperti ini contohnya. Bila pupuk NPK 16-16 sudah diaduk. Setelah itu, media dipenuhi sampai polybag itu full. Bila media tanam sudah penuh seperti ini, langkah selanjutnya menyiram media dengan air. Setelah itu, didiamkan sampai benih besar. Kira-kira antara 2 minggu atau 10 hari. Baru media tanam ini bisa ditanami. Oke, next video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara pindah tanam cabai rawit Dewata 43 yang dulu disemai. Terima kasih. Terima kasih.